. Menuju partangiangan Bolon Sihotang di Parlilitan, sanggar seni budaya Satahi Saoloan Sihotang latihan margondang dan menari. Samosir, Hot Journal, sanggar seni budaya yang diberi nama Satahi Saoloan masih berjuang untuk melestarikan kesenian tari tradisional khususnya tarian khas Batak Toba Tortor, berlomba-lomba untuk menarik minat masyarakatnya sendiri untuk ikut andil dalam pelestarian budaya bangsa. Maka dari itu, sanggar seni budaya Satahi Saoloan berusaha untuk menggali dan menampilkan kembali nilai budaya masyarakat Batak Toba seperti Tortor, Gondang, Opera Batak hingga mendirikan sanggar tari seni budaya Satahi Saoloan di Kenegerian Sihotang tepatnya di Dusun 3 Sitor Bandolok Desa Dolok Raja Kecamatan Harian Kabupaten Samosir. Menuju partangiangan Bolon Sihotang yang akan dilaksanakan di Parlilitan, tanggal 5 November tahun 2022, sanggar tari seni budaya Satahi Saoloan kembali melaksanakan aktivitasnya yaitu berlatih menari dan margondang. Sebelumnya, tanggal 2 Februari tahun 2022, sanggar seni budaya Satahi Saoloan Sihotang telah dipercaya menyambut kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat berkunjuk ke Kabupaten Samosir tepatnya di Huta Raja. Hari ini Rabu, tanggal 19 Oktober tahun 2022, sanggar seni budaya Satahi Saoloan Sihotang melaksanakan latihan menari di halaman rumah warga Lumban Manurung. Anak sanggar berlatih dengan bimbingan Bapak Ingot Limbong dan Pinansus Manurung bersama para pemain musik tradisional Batak yaitu Gondang Bolon. Dengan semangat jiwa seni para remaja sanggar yang didominasi perempuan terlihat penuh keceriaan dan senang karena mereka bisa kembali melakukan kegiatan dan pertunjukan secara normal karena pandemi COVID-19 sudah berakhir. Nah, seperti apa sanggar budaya Satahi Saoloan Sihotang latihan? Mari kita tonton. Terima kasih telah menonton. selamat 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 menonton.